Anak-anakku dimanapun kalian berada yang saya cintai, Bung Karno telah mewariskan falsafah keberpihakan dalam diri Pak Marhain, sosok yang mewakili jutaan petani, nelayan, dan buruh, dan seluruh elemen rakyat lainnya yang mendambakan kecukupan sandang pangan tempat tinggal pendidikan dan penghidupan yang layak secara kemanusiaan. Inilah warisan dan tugas terpenting politik kita. Terlebih ketika kita menghadapi, sebenarnya ini hari-hari yang biasa setiap 5 tahun. Tapi ternyata saya sering berbicara pada diri saya, kok pemilu ini sepertinya kok selalu dijadikan ajang, padahal regulasinya itu sudah mantap, sudah ngerti siapa yang mesti coblos gitu. Pemilu adalah alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Dalam proses ini terhadap siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan, haruslah dipertimbangkan dengan matang. Rakyat Indonesia yang saya cintai, ini saya bicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Jangan tergiur, jangan hanya melihat sosoknya, tetapi pikiran dan hatinya harus menjadi satu. Cermati rekam jejaknya, moral dan etikanya, tanggung jawabnya, dan kemampuan memahami harapan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Dalam keseluruhan syarat-syarat menjadi pemimpin, PDI Perjuangan bersama P3, Perindo, Hanura, dan para relawan, meyakini bahwa Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahmud Mdela yang memenuhi syarat itu. Mereka berdua satu kesatuan Dwi Tunggal, sebab tidak ada negara maju tanpa adanya pemimpin yang memperjuangkan hukum agar berkeadilan. Tidak ada negara maju tanpa kepemimpinan yang menunggal dengan rakyat. Coba kita pikirkan di seluruh dunia, kalau ada pemimpin tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, dan justru tidak menaungi rakyatnya, pasti yang namanya negara itu lalu goncang. Itu bukan, bukannya apa, lihat saja sendiri banyak negara yang seperti itu. Lalu apa? Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahmud Md memenuhi tiga syarat sebagai pemimpin. Saya sebagai ketua umum partai, karena rule of the games dari pemilu itu kan partai yang harus memilih calon. Nah ini kebetulan calon ada tiga. Dan saya ditugasi oleh Kongres Partai sebagai ketua umum untuk memilih nanti calonnya. Nah saya selalu lihat-lihat mana yang bagus ya, oh ini, oh lihat lagi. Sampai saya kontemplasi, sampai saya bicara sama bapak saya. Terus saya tanya, lihat-lihat. Nah akhirnya tentu harus ada keputusan. Jadi, bukannya asal, oh kamu jadi pemimpin. Bagaimana nanti akan menaungi rakyat? Kalau saya bilang pemimpin itu adalah payung, yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali, tolong diingat. Di dalam undang-undang dasar kita, disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Ingat. Itu wartawan, ingat. Nah apa? Jadi, dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, memenuhi tiga syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat enerjik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten. Padahal di bawahnya ini, seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini, bukannya hanya di kota-kota, lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput. Saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera. Kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling Republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mustinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat. Dari TNI, Polri dan lain sebagainya. Masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan, itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir, ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong, kalau nanti ada yang ngomong, ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa, saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti, tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh, kalau mesti benar keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya senang saja. Kedua, itu beliau cerdas. Pak Genjar itu kan kader, jadi sudah saya lihatin. Semua kader saya ini saya lihatin kok, untuk kaderisasi. Memang harus gitu. Ada yang mengatakan, katanya, kenapa kok disebut kader? Ya emang kader? Itu persoalan saya. PDI, perjuangan. Saya enggak tahu lain partai.